Batu kecil, ada apa? Mengapa kamu terlihat seperti sedang terburu-buru? Di langit, Si Feng mendengar apa yang dikatakan Jing Mo dan berkata, orang itu datang. Orang itu mendengar perkataan Si Feng, wajah Jin Mo menjadi semakin bingung. Segera setelah itu, dia menyadari siapa yang dibicarakan Si Feng. Wajah cantiknya segera berubah dan dia berkata, kamu sedang membicarakan Si Xiao. Cepat, batu kecil, suruh putih kecil lari. Jangan biarkan Si Xiao menangkapku, atau aku akan mati. Si putih kecil berlari secepat yang dia bisa, kata Si Feng. Mengaum, begitu Si Feng selesai berbicara, macan putih meraung seolah menanggapi kata-kata Si Feng. Itu berlari secepat mungkin. Kemudian, kemudian, jangan biarkan Si Xiao menangkapku. Batu kecil, kamu sangat kuat. Biarpun Si Xiao menyusul, kamu harus melindungiku, kata Jing Mo. Jika yang mulia bela diri bintang sembilan benar-benar bisa menyusul, aku tidak punya kekuatan untuk melawannya. Si Feng menjawab dengan jujur. Dengan kekuatannya saat ini, pedang bulan Purnama dapat menampilkan kekuatan seorang Marsial Honorable Bintang Delapan. Tanpa pedang bulan Purnama, kekuatan serangannya hanya bisa mendekati kekuatan Marsial Honorable Bintang Delapan. Kemudian, Si Feng mengeluarkan cincin penyimpanan emas dari cincin penyimpanannya. Si Feng telah mengambil cincin penyimpanan ini dari jari Shen Auxin setelah dia membunuhnya. Setelah melepas cincin penyimpanan, Si Feng memeriksa barang yang dia perlukan untuk pergi ke kota Shen Hui. Itu adalah ramuan asal ilahi. Kemudian, sebuah kotak emas seukuran telapak tangan bayi muncul di tangan Si Feng. Si Feng membuka kotak emas itu. Tiba-tiba, esensi langit dan bumi yang kaya dan murni mengalir keluar dari kotak emas. Di dalam kotak emas, ramuan emas seukuran jari tergeletak dengan tenang, memancarkan cahaya keemasan samar. Ramuan asal ilahi. Si Feng mengambil ramuan asal ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Begitu pil asal ilahi memasuki perut Si Feng, seolah-olah banjir telah menembus bendungan. Esensi bumi surga yang kaya dan murni melonjak hebat di tubuh Si Feng. Si Feng buru-buru mengoperasikan metode meditasi Jiu Yu untuk memanduki langit dan bumi ke dalam api suci di dantiannya. Kemudian, cahaya putih menyala di tubuh Si Feng dan dia menjadi artis bela diri terhormat bintang enam. Anda, situ kecil, kamu sudah maju. Jin Mo yang berada di belakang Si Feng tiba-tiba melihat cahaya putih berkelap-kelip di tubuh Si Feng. Ini adalah cahaya dari sebuah kemajuan. Dia buru-buru berkata dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat bertanya, kamu sudah sangat kuat, dan sekarang kamu sudah maju, apakah itu berarti Zisiao pun bukan tandinganmu sekarang? Si Feng tidak menjawab pertanyaan Jin Mo. Di tangan kirinya, sinar pedang bersinar dan pedang bulan Purnama muncul. Kemudian, Si Feng memasukkan metode meditasi Jiu Yu ke dalam pedangnya. Pedang bulan Purnama bergetar di tangan Si Feng. Kemudian, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Jin Mo, yang berada di belakangnya, jika kita benar-benar bertarung, aku bukan tandingannya. Si Feng baru saja memasukkan pedang bulan Purnama dengan kekuatannya saat ini dan merasakan kekuatan pedang bulan Purnama. Pada saat ini, serangan pedang bulan Purnama berada di puncak alam artis bela diri terhormat bintang delapan. Itu masih selangkah lagi untuk mencapai alam artis bela diri terhormat bintang sembilan. Meskipun hanya selangkah lagi untuk mencapai alam artis bela diri terhormat bintang sembilan, masih ada perbedaan besar. Terlebih lagi, mengaktifkan pedang bulan Purnama menghabiskan banyak energi. Lawannya adalah artis bela diri terhormat bintang sembilan. Alasan mengapa si Feng mampu memblokir serangannya terakhir kali adalah karena lawannya meremehkannya. Itu hanya serangan biasa dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ah! Setelah mendengar kata-kata si Feng, Rahang Jinmo ternganga dan ekspresi kekecewaan muncul di wajah cantiknya. Alam seniman bela diri terhormat bintang sembilan. Selama Ben Sao naik ke peringkat berikutnya, dia seharusnya bisa bertarung dengannya. Si Feng bergumam. Orang itu telah membuatnya melarikan diri dua kali. Dia tidak akan melarikan diri dengan sia-sia. Dia harus membayar harga untuk mengejar Ben Sao. Jinmo menoleh dan menatap langit yang luas. Untungnya, si siao tidak mengejar mereka. Jinmo menoleh dan melihat sosok yang berdiri di depannya. Dia melihat melalui sosok itu dan kekejauhan. Ah! Saat dia melihat kekejauhan, Jinmo berseru lagi. Wajahnya penuh kejutan. Dia melihat sebuah gunung besar di depan mereka. Seolah-olah itu terhubung ke langit dan menghalangi jalan mereka. Gunung yang sangat besar. Seru Jinmo. Pada saat ini, wajah si Feng berubah muram. Ia bisa merasakan aura yang kuat dari gunung tersebut, terutama dari puncak gunung. Ini adalah gunung binatang iblis yang sangat besar. Aura yang kuat seharusnya dimiliki oleh binatang iblis yang kuat di gunung binatang iblis ini. Mengaum! 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 Raungan binatang iblis datang dari gunung binatang iblis. Melihat gunung besar di depan mereka, si Feng memerintahkan macan putih untuk berhenti berlari. Lalu, si Feng menoleh dan melihat ke belakang. Segera, wajah si Feng berubah muram. Jinmo berdiri di belakang si Feng. Pada saat ini, si Feng menoleh dan menatapnya. Melihat ekspresi muram di wajah si Feng, Jinmo samar-samar merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia bertanya, Ada apa? Si Feng kecil. Mendengar pertanyaan Jinmo, ekspresi muram si Feng menghilang dan dia menjawab, Orang itu telah menyusul kita. Ah! Sangat cepat! Kemudian, Ayo lari! Jinmo mendesak si Feng. Oke, si Feng sedikit menganggup pada Jinmo. Kemudian, Dia menoleh dan melihat ke arah gunung binatang iblis di depan mereka lagi. Dia tidak mampu menyinggung binatang iblis besar di gunung, Tapi dia mampu menyinggung binatang iblis kecil di gunung. Putih kecil, Ayo pergi! Si Feng berteriak dengan suara rendah. Sekali lagi, Dia mendesak macan putih untuk berlari menuju kaki gunung. Manusia tercela dan berbahaya, Pergi dari sini. Kalau tidak, Mati! Pada saat ini, Raungan keras tiba-tiba datang dari gunung raksasa itu. Saat raungan itu jatuh, Terdengar suara gemuruh yang keras, Dan gelombang suara yang kuat menyapu ke arah si Feng. Ruang di depannya berguncang hebat, Dan udara bergulung seperti gelombang, Begelombang dan berderap seolah-olah terjadi tsunami di udara. Auman Singa, Sungguh kekuatan yang luar biasa. Merasakan kekuatan yang melonjak di depannya, Wajah si Feng tiba-tiba berubah. Kekuatan ini setidaknya berada di level 8 dari level martial saint. Itu jauh dari apa yang bisa dia tolak. Jinmo, Yang berada di belakangnya, Memasang ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Matanya terbuka lebar. Dia bisa merasakan bahwa dia seperti daun di tengah badai di bawah kekuatan itu. Dia akan hancur total dalam sekejap mata. Menghadapi energi gelombang suara yang kuat, Baju besi berwarna merah darah di tubuh si Feng Segera bersinar dengan cahaya merah darah yang kuat. Dengan ledakan, Api merah darah juga membakar tubuhnya dan kemudian terbakar ke depan, Mengembun menjadi perisai api besar di depannya Yang melonjak untuk memblokir energi gelombang suara yang menyapu. 512 Perisai api berwarna merah darah langsung dihancurkan oleh gelombang suara yang dahsyat. Ah, 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 ah. Jinmo, Yang berada di belakang si Feng, Berteriak panik saat melihat gelombang suara datang ke arahnya. Langkah pertama teknik pedang guntur surgawi, Gerakan pemblokiran. Pedang haus darah muncul di tangan si Feng. Kemudian, Petir putih meledak dari pedang haus darah. Si Feng memegang pedang secara horizontal di depannya, Membentuk dinding petir putih di depannya. Dan pada saat ini, gelombang suara itu seperti ombak laut, Menghantam si Feng dengan keras. Ah, menghadapi dampak gelombang suara seperti gelombang, Ekspresi ganas muncul di wajah si Feng. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara gemuruh keras saat dia terpaksa mundur. Setelah mundur dua langkah, Si Feng meraung marah lagi. Ekspresinya sangat ganas saat dia mencengkeram pedang haus darah lebih erat lagi. Dia menggunakan dinding petir putih di depannya untuk memblokir gelombang suara di depannya. Bang, Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Petir putih yang keluar dari pedang haus darah si Feng dibubarkan oleh gelombang suara yang dahsyat. Kemudian, Gelombang suara yang keras menghantam si Feng, Yang bersinar dengan cahaya merah terang. Ah, 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 Si Feng melolong kesakitan karena pengaruh gelombang suara. Si Feng menyingkirkan pedang haus darah. Si Feng menyilangkan tangan di depannya dan memusatkan seluruh kekuatannya pada armor merah. Teknik pedang guntur surgawi telah rusak, Jadi dia hanya bisa mengandalkan armor merah tingkat kekaisaran untuk menahan serangan itu. Di bawah pengaruh gelombang suara, Wajah si Feng dan kulit di tangannya mulai pecah-pecah. Bekas luka berdarah muncul di kulitnya seperti sarang laba-laba. Ah, si Feng kecil. Jin Mo menatap kosong ke arah si Feng, Yang menolak gelombang suara. Dia mendengar si Feng meraung dan melolong kesakitan. Si Feng ada di depan. Semua kekuatan yang menyapu ke arahnya dihadang oleh si Feng saja. Dia dan macan putih tidak terluka sama sekali. Saat ini, ah, Si Feng tiba-tiba menarik tangannya ke kedua sisi dan meraung. Gelombang suara yang keras akhirnya diblokir oleh si Feng dan menghilang dalam kehampaan. Mengaum. Saat gelombang suara menghilang, macan putih di bawah si Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Memanfaatkan momen ini, ia berlari dengan seluruh kekuatannya menuju pegunungan Demon Beast secara diagonal di bawahnya. Si Feng di macan putih dipenuhi luka dan memar lagi. Wajah dan tangannya, yang tidak ditutupi oleh armor, penuh retakan. Di banyak luka, tulang berwarna merah darah terlihat jelas. Si Feng tersandung di punggung harimau putih. Sepertinya seluruh tubuhnya lemas dan kehilangan seluruh kekuatannya. Akhirnya, diblokir, adikmu. Sebelum si Feng dapat mengucapkan kata, adikmu, tubuh si Feng menjadi lemas sepenuhnya dan dia terjatuh di atas macan putih. Si Feng kecil, si Feng kecil. Melihat si Feng terjatuh, Jin Mo berteriak ketakutan. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menangkap si Feng yang akan jatuh. Si Feng kecil, si Feng kecil, si Feng kecil. Bangun, kamu pasti baik-baik saja, si Feng. Yang penuh luka dan memar, pingsan dipelukan Jin Mo. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Melihat si Feng, yang menutup matanya, wajah Jin Mo menjadi pucat. Dia membuka matanya lebar-lebar dan terus memanggil si Feng. Mengaum. Pada saat itu, auman singa yang ganas terdengar dari atas mereka sekali lagi. Seluruh tempat segera menjadi gelap. Jin Mo mendongak dan melihat sosok sebesar gunung kecil muncul di atas mereka. Itu tampak seperti singa emas yang agung. Cahaya antara langit dan bumi terhalang oleh sosok besar ini, meninggalkan mereka dalam kegelapan di bawah. Pada saat ini, Jin Mo ngeri melihat di bawah wajah agung kepala singa emas, ada dua mata emas yang sama emasnya dan sama besarnya, menatapnya. Di bawah tatapan kedua mata, Jin Mo merasa tidak berdaya dan tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun untuk melawan. Hmm, pada saat ini, singa emas besar mengeluarkan suara kejutan seperti suara manusia. Kemudian, singa emas itu mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di depannya. Tatapan singa emas tiba-tiba bergeser dan Jin Mo segera merasakan tekanan di sekujur tubuhnya meredah. Saat ini, harimau putih bergegas menuju dedaunan hijau lebat di bawahnya seperti laut hijau dan memasuki hutan lebat di bawahnya. Dalam kehampaan, singa emas yang besar dan agung masih menatap kehampaan di depannya. Di sana, tim kavaleri naga gajah ungu dengan cepat terbang ke arah ini. Ziking Markis Zisiao terbang paling depan. Matanya sedingin es saat dia menatap singa emas di depannya. Kelompok penunggang naga gajah ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Zisiao telah melihat bahwa orang yang diacari telah memasuki hutan pegunungan binatang iblis. Melihat singa emas yang menghalangi jalannya seperti gunung kecil, tombak panjang berwarna hijau keunguan di tangan Zisiao diarahkan ke depan sambil dengan dingin meraung. Lawan. Raungan dingin segera bergema di seluruh ruangan. Bertarung. 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 Teriakan terdengar dari mulut 13 pasukan kavaleri naga gajah. Seketika, 13 gelombang aura pembunuh meletus dari 13 pasukan kavaleri naga gajah dan membubung ke langit. Niat bertarung mereka melambung ke langit saat mereka menghadapi singa emas. Mengaum. Seolah otoritasnya ditantang, auman singa yang ganas bergema di dunia ini lagi dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Di hutan, tubuh halus Jinmo duduk di punggung harimau putih. Harimau putih membawa si Feng dan Jinmo dan bergegas menuruni hutan. Sebagai binatang iblis, harimau putih sangat peka terhadap tekanan binatang iblis. Ia sudah merasakan bahwa semakin tinggi binatang iblis di hutan, semakin kuat pula binatang iblis itu. Sebaliknya, binatang iblis di bawah sedikit lebih lemah. Saat berlari, harimau putih secara alami menghindari binatang iblis dengan aura yang kuat. Jinmo memeluk si Feng. Melihat si Feng yang tidak yakin apakah dia hidup atau mati, Jinmo terus-menerus berteriak, si Feng kecil. Si Feng kecil. Jangan mati. Jangan mati, si Feng kecil. Sambil berbicara, Jinmo terus mengguncang tubuh si Feng. Ah, di bawah panggilan dan gemetar Jinmo, si Feng, yang pingsan, menjerit kesakitan. Kemudian, Jinmo senang melihat mata tertutup di wajahnya yang berdarah perlahan terbuka. Ah, si Feng kecil, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar belum mati. Melihat si Feng bangun, Jinmo berkata dengan gembira. Lalu, dia berkata, untunglah kamu terjaga dan tidak mati. Meskipun kamu tidak secantik sebelumnya, selama kamu masih hidup, itu bagus. 513. Ledakan, 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 ledakan. Di luar gua, masih ada kilatan petir. Badai semakin kuat dan kuat, menyapu hutan di luar gua dengan ganas. Hah, 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 hah. Pepohonan yang lebat bergoyang kencang seiring deru angin. Di bawah petir ungu, itu seperti sekelompok setan menari liar di tengah badai di malam yang gelap. Jinmo berbaring di tubuh Waiti, mendengkur pelan. Waiti mengalihkan pandangannya dari Jinmo dan menoleh ke belakang untuk melihat hutan yang mengamuk di depannya. Mengaum, mengaum, macan putih mengeluarkan dua geraman pelan dan melihat ke depan dengan linglung. Ekspresi kesedihan mirip manusia perlahan-lahan muncul di wajah harimaunya. Namun, segera setelah itu, tubuh harimau putih itu bergetar dan wajah sedihnya digantikan dengan keagungan biasanya. Ia menatap hutan di depannya dan menggeram pelan. Boom, 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 boom. Guntur dan kilat kembali menderu di langit. Petir menyambar, dan di bawah cahaya petir ungu, sosok hitam samar-samar terlihat di hutan tempat pepohonan menari tertiup angin. Dua lampu hijau tua menyala, dan sosok hitam serta lampu hijau perlahan mendekati lubang kecil itu. Mengaum, si Aobai menunjukkan ekspresi ganas dan mengeluarkan raungan harimau yang ganas ke arah sosok hitam yang mendekat. Raungannya bergema di langit dan bumi, menyebabkan seluruh gua bergetar di bawah auman macan putih. Ah, Whitey, ada apa? Jinmo yang sedang tidur di punggung harimau putih juga terbangun oleh gerakan harimau putih tersebut. Dia menggosok matanya dengan tangan kanannya dan terlihat mengantuk saat dia berbicara dengan linglung. Mengaum, mengaum, harimau putih itu meraung marah sekali lagi. Jinmo menoleh dan melihat ke arah depan gua bersama harimau putih. Pada saat ini, ketika Jinmo juga melihat sosok hitam mendekatinya, dia segera sadar kembali. Wajah cantiknya dipenuhi kepanikan. Jinmo melihat sekitar 7 hingga 8 meter dari guanya, ada seekor macan kumbang hitam yang terbakar api hitam. Itu berjalan ke arahnya. Mata macan kumbang bersinar dengan dua lampu hijau. Ini adalah macan kumbang hitam yang tidak biasa. Bahkan Jinmo, yang berada di alam Grandmaster Beladiri Bintang 9, tidak dapat melihat peringkat Black Flame Panther ini. Jinmo berdiri dari tanah dan berdiri di samping macan putih. Pedang panjang seputih salju muncul di tangan kanannya dan dia mengarahkannya ke Black Panther. Jinmo berkata dengan sungguh-sungguh, putih kecil, batu kecil terluka parah sekarang. Kita hanya bisa menangani macan kumbang hitam ini. Mengaum, macan putih mengeram seolah menanggapi perkataan Jinmo. Namun kemudian, macan putih tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki belakangnya. Tubuhnya yang besar melompat keluar dan terbang menuju macan kumbang hitam yang terbakar api hitam. Mengaum, macan putih meraum dengan marah. Kemanapun ia melewatinya, angin kencang bertiup. Angin puyuh keluar dari mulut macan putih dan menyapu ke arah Black Panther. Badai melanda, semakin besar dan dahsyat. Kemanapun badai berlalu, tanah menjadi berantakan. Saat badai hendak menelan macan kumbang, Aum, Black Panther membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang keras. Api hitam iblis dimuntahkan dari mulut Black Panther dan bergegas menuju badai. Di bawah pengaruh api hitam, badai yang dilontarkan macan putih segera menghilang. Pada saat ini, tubuh besar macan putih dengan ganas menerkam Black Panther dari depan. Mengaum, Black Panther meraum marah dan api hitam di mulutnya menghilang. Menghadapi serangan macan putih, ia tidak mundur. Sebaliknya, tubuhnya yang terbakar api hitam juga menerkam macan putih dengan ganas. Kedua sosok itu, satu hitam dan satu putih, saling bertabrakan dalam sekejap. Mengaum, 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 mengaum. Kedua binatang buas itu saling mencabik-cabik dengan gila-gilaan. Cakar depan mereka menari dengan liar dan darah berceceran. Tapi kemudian, Jinmo melihat kaki depan kanan Black Panther menamparkan kepala putih kecil dengan keras. Putih kecil dikirim terbang oleh Black Panther dan terbang dengan cepat menuju ke arah gua di sisinya. Mengaum, saat terbang mundur, macan putih melolong menyakitkan. Kemanapun tubuhnya lewat, darah merah cerah terus berceceran di tanah. Bang, dengan suara ledakan, tubuh besar macan putih hancur lebur di depan Jinmo. Kecil, putih kecil, melihat putih kecil terbang kembali dan jatuh. Jinmo buru-buru berlari dan berjongkok putih kecil. Bagaimana kabarmu, putih kecil? Jinmo melihat kepala, leher, dan dada macan putih dipenuhi bekas cakaran berdarah. Ada juga bekas gigi akibat digigit-gigi tajam. Darah merah cerah terus mengalir keluar, dan bulu putih di dadanya diwarnai merah. Mengaum, 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 mengaum. Macan putih meraum di tengah badai dan bergerak-gerak. Ia ingin berdiri dan bertarung lagi, tetapi saat ia bergerak, ia kembali berbaring. Tampaknya putih kecil terluka parah akibat serangan ganas Black Panther. Black Panther itu berada di peringkat tengah ke-7, sedangkan macan putih hanya berada di peringkat ke-7 awal. Dari segi kekuatan, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Black Panther. Sedikit putih, kamu terluka seperti ini, lebih baik kamu tidak bergerak. Jinmo memandang putih kecil yang terbaring di tanah dengan cemas dan berkata. Tapi, setelah Jinmo selesai berbicara dengan putih kecil, dia berkata, tetapi, lagi. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Little White terbaring di tanah, penuh luka dan terluka parah. Namun, Black Panther itu sepertinya tidak terluka sama sekali. Ia masih terlihat begitu ganas dan ganas saat ia berjalan ke arahnya. Putih kecil sudah dipukuli seperti ini olehnya. Bisakah aku mengalahkannya? Melihat Black Panther yang ganas, Jinmo sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan binatang buas ini. Tetapi jika aku tidak mengalahkannya, bukankah putih kecil dan batu kecil akan dimakan olehnya? Tidak, saya harus mengalahkannya. Little White dan Little Stoney terluka karena mereka melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungi mereka. Saat ini, wajah cantik Jinmo menjadi sangat tegas. Niat bertarung muncul dari tubuhnya. Sekali lagi, dia mengepalkan pedang panjang berwarna salju di tangannya. Dia memandang macan kumbang hitam dengan tatapan penuh tekat dan berteriak, Ayo! Untuk melindungi putih kecil, untuk melindungi batu kecil, Aku harus mengalahkanmu. Begitu dia berteriak, pedang panjang berwarna salju milik Jinmo tiba-tiba menyala dengan cahaya berwarna salju. Jinmo kemudian mengangkat pedang panjangnya yang seputih salju dan berteriak dengan suara rendah, Ais Selas. Di saat yang sama, pedang panjang seputih salju milik Jinmo di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Kaca, kaca, kaca. Pedang panjang seputih salju menebas. Seketika, suara es yang membeku terdengar terus-menerus. Di depan Jinmo, udara langsung membeku, Dan es yang membekukan terus menyebar ke depan dengan cepat, membekukan macan kumbang hitam. Mengaum, menghadapi es yang datang, Black Panther hanya mengeram. Kemudian, ia mengangkat kaki kanannya lagi dan menamparkan ke depan dengan santai. Sepertinya dia sedang memukul lalat. 514. Bang, macan kumbang hitam memberikan tamparan yang tampak biasa saja. Seketika, es yang menyebar ke arah mereka dihancurkan oleh cakar macan kumbang yang menyala-nyala. Kemudian terdengar suara, kaca-kaca-kaca, yang terus-menerus. Terakhir kali, udara membeku menjadi es. Kali ini, es yang membeku. Di bawah cakar macan kumbang, lapis demi lapis, dengan cepat pecah hingga mencapai Jinmo. Baru saja, di bawah tebasan es Jinmo, es beku di udara semuanya pecah, Meninggalkan banyak pecahan es di tanah. Jinmo hanyalah seorang pejuang realem martial Grandmaster Bintang 9. Di bawah kekuatan macan kumbang hitam, yang berada di awal alam kehormatan peringkat ke-7, ada perbedaan besar. Ku, seranganku, serangan Jinmo, yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, dengan mudah dihancurkan oleh cakar macan kumbang. Wajah Jinmo langsung berubah. Kemudian, wajah Jinmo menunjukkan kengerian yang luar biasa. Tidak, jangan. Macan kumbang hitam melompat dengan kaki belakangnya dan tubuhnya yang terbakar api hitam tiba-tiba melompat ke udara. Mengaum. Kemudian, ia meraum dengan ganas. Dengan tampilan yang garang, ia membuka mulutnya dan memperlihatkan tarinya yang tajam dan ganas. Tiba-tiba ia menerkam Jinmo dan sepertinya akan mencabik-cabik Jinmo. Tidak, macan kumbang hitam menerkamnya dengan ganas. Jinmo tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga tidak melawan. Sebaliknya, dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan tidak berani melanjutkan menonton. Wow, samar-samar terdengar suara isak tangis. Mendesah. Pada saat ini, desahan lembut tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, lolongan binatang buas yang kesakitan terdengar di seluruh dunia. Mengaum. Ah, waktu berlalu secara bertahap. Namun, Jinmo menyadari bahwa sejak dia menutup matanya, waktu seolah berhenti. Macan kumbang hitam yang menerkamnya tidak menerkamnya dalam waktu lama. Kemudian, Jinmo menjauhkan tangannya dari wajahnya, memperlihatkan celah di antara jari-jarinya. Dia diam-diam melihatnya. Jinmo siap menutup matanya jika dia melihat macan kumbang hitam yang ganas itu lagi. Sepertinya selama dia menutup matanya, macan kumbang hitam tidak akan menyerangnya. Ah, ketika Jinmo melihat pemandangan di luar melalui celah di antara jari-jarinya, dia kembali menjerit pelan. Jinmo melihat sosok hitam yang familiar muncul di depannya. Pada saat ini, sosok itu mengangkat tangan kanannya dan merayu wajah macan kumbang. Kemudian, tangan kanan putih itu tiba-tiba mengeluarkan api berwarna merah darah. Mengaum. Macan kumbang hitam kembali berteriak kesakitan. Tubuhnya, yang terbakar dengan api hitam, tiba-tiba digantikan dengan api berwarna merah darah. Dan api berwarna merah darah itu menelan seluruh tubuh macan kumbang. Batu kecil. Merayu. Batu kecil. Melihat sosok hitam yang familiar, Jinmo yang berada dalam bahaya dan hampir dicabik-cabik oleh macan kumbang, langsung melangkah maju seperti gadis kecil yang pernah dibuli dan dianiaya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk si Feng dengan erat dari belakang. Aduh. Aku hampir saja dimakan oleh macan kumbang yang penuh kebencian itu. Little White terluka karenanya. Merayu. Semakin banyak Jinmo berbicara, semakin dia merasa bersalah. Api merah darah di udara bergulir kembali ke tangan si Feng dan dengan cepat tersedot ke telapak tangan si Feng. Api berwarna merah darah menghilang. Macan kumbang hitam, yang melompat ke udara, telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Si Feng, yang dipeluk dari belakang oleh Jinmo, perlahan berbalik. Melihat gadis dipelukannya, yang menangis dan penuh keluhan, Si Feng berkata sambil tersenyum, kamu begitu kuat ketika menghadapi macan kumbang tadi. Kamu tampak seperti seorang pejuang yang siap mati. Mengapa apakah kamu sangat lemah sekarang? Merayu. Aku takut. Saya hampir kehilangan nyawa saya. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Situ kecil yang jahat, situ kecil yang bau. Jinmo cemberut dan mengeluh kepada si Feng, karena kamu melihatnya. Mengapa kamu tidak datang membantuku? Putih kecil terluka dan kupikir aku akan mati kali ini. Yah, semuanya sudah berakhir sekarang. Kata si Feng. Lalu dia berkata, saya baru saja pulih dari cedera saya. Jika saya bisa bergerak, saya tidak akan membiarkan wanita seperti Anda berdiri di depan saya. Saya, saya, kata Jinmo. Mari kita lihat luka putih kecil terlebih dahulu. Putih kecil terluka untuk melindungi kita. Kata Jinmo. Kemudian, Jinmo melepaskan si Feng dan berjongkok untuk memeriksa luka macan putih. Si Feng tidak menyangka bahwa macan putih, yang diambil dari prajurit lapis baja cian dari keluarga Ling, akan menjadi begitu setia. Si Feng mengikuti Jinmo dan berjongkok untuk memeriksa cedera macan putih. Kemudian, si Feng mengeluarkan segenggam ramuan penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada putih kecil seperti kacang jeli. Ramuan ini dikumpulkan dari pembunuhan, pembunuhan, dan pembunuhan. Anda, mengapa kamu memberi makan putih kecil begitu banyak ramuan? Jangan memberinya makan sembarangan. Melihat si Feng memasukkan banyak pil obat ke dalam mulut harimau putih, Jinmo buru-buru menanyai si Feng. Tidak apa-apa. Si Feng berkata, ini semua adalah ramuan penyembuhan. Tidak ada kotoran di dalamnya. Mereka dapat membantu putih kecil pulih lebih cepat. Mendengar kata-kata si Feng, Jinmo tampak ragu. Dia menatap si Feng dan berkata, Jangan berbohong padaku. Putih kecil terluka demi melindungi kita. Meskipun putih kecil adalah seekor harimau, kita harus menyembuhkan putih kecil. Jangan khawatir, putih kecil hanya perlu istirahat beberapa hari. Kata si Feng. Lukanya sangat parah. Bagaimana bisa disembuhkan dalam beberapa hari? Jinmo menundukkan kepalanya dan menatap putih kecil, yang sepertinya sedang sekarat. Lalu, dia menatap si Feng. Dia masih tidak percaya padanya. Eh, ketika dia melihat si Feng, Jinmo akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan kaget, Kamu. Kamu terluka sangat parah. Lukamu seharusnya lebih parah daripada putih kecil. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Juga, wajahmu sangat jelek sehingga aku hampir tidak tahan melihatnya. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Tampaknya kulit wajah Anda lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu menyamar? Lalu, Jinmo memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan hendak merobek topeng di wajah si Feng. Melihat tangan Jinmo, si Feng menggerakkan wajahnya ke belakang untuk menghindari tangan Jinmo. Dia berkata, Jangan robek. Wajah Ben Sao alami. Dia tidak menyamar. Aku tidak percaya padamu. Jinmo memicinkan mata ke arah si Feng dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Dia telah mengambil keputusan. Ketika waktunya tepat, dia akan merobek topeng kulit manusia dan melihat apakah si Feng masih tidak jujur. Dia sudah mengungkapnya, namun dia masih menolak mengakuinya. Setelah itu, si Feng memberi banyak ramuan kepada harimau putih kecil. Kemudian, dia membawa macan putih kecil dan berjalan ke dalam gua. Dia telah pulih dari cederanya, namun macan putih kecil terluka. Dia merasa seolah-olah dia telah dibebaskan dari penjara, tetapi putih kecil telah dimasukkan kembali. 515. Si Feng membawa putih kecil ke dalam gua dan meletakkannya di sebelah api unggun. Kemudian, dia mengeluarkan kain putih bersih dan beberapa obat dari cincin penyimpanannya untuk membersihkan lukanya. Setelah membersihkan lukanya, si Feng mengeluarkan kain kasa putih dan mulai membalut luka putih kecil. Situ kecil, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jinmo bertanya ketika dia melihat si Feng membalut luka putih kecil. Si Feng mengingat cara dia membalut lukanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tubuhku masih kuat. Aku masih bisa menahannya saat kamu membalut lukaku, tapi aku tidak yakin dengan putih kecil. Menurutku lebih baik membiarkan putih kecil hidup beberapa tahun lagi. Uh, setelah mendengar kata-kata si Feng, Jinmo menjawab dengan lemah. Uh, lalu, dia bergumam pelan, sebenarnya, itu pertama kalinya aku membalutnya. Yah, ini pertama kalinya aku membalutnya. Aku tidak buruk sama sekali. Meskipun suara Jinmo sangat lembut, si Feng mendengar semuanya. Si Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun yang mematahkan semangatnya. Setelah membalut luka putih kecil, putih kecil tanpa sadar tertidur lelap. Pada saat ini, si Feng juga berhenti dan merasakan aura putih kecil. Aura putih kecil masih stabil. Si Feng merasa seharusnya tidak ada masalah besar, jadi dia santai. Mata putih kecil tertutup. Apakah dia tertidur? Atau ada sesuatu yang salah? Jinmo bertanya dengan cemas ketika dia melihat si Feng membalut luka putih kecil dan mata putih kecil tertutup. Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Kata si Feng. Oh. Jinmo merasa lega setelah mendengar kata-kata si Feng. Dia mengangguk. Lalu, dia bertanya, bagaimana kamu bertemu putih kecil? Dia sangat setia padamu. Apakah Anda membesarkannya sejak dia masih muda? Oh. Dia sangat setia. Si Feng berpikir keras setelah mendengar kata-kata Jinmo. Dia tidak memperhatikan harimau putih ini sebelumnya, tetapi sekarang, dia merasa harimau itu memang sangat setia padanya. Untuk melindunginya, ia bersikeras untuk melawan macan kumbang hitam peringkat ke-7 meskipun ia tahu bahwa ia lebih kuat dari macan kumbang. Ujung-ujungnya terluka dan hampir mati. Jika ku bilang padamu bahwa aku baru mengenalnya beberapa bulan, lalu aku membunuh majikannya dan menyiksanya agar dia mengenaliku sebagai majikannya dan menjadi tungganganku, apakah kamu percaya padaku? Kata si Feng. Jinmo tidak menjawab pertanyaan si Feng. Sebaliknya, dia memandang si Feng dengan jijik dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu sungguh sangat buruk. Putih kecil tidak peduli dengan masa lalu dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu bahkan bukan sepersepuluh dari putih kecil. Uh. Sepersepuluh dari putih kecil. Setelah mendengar kata-kata Jinmo, si Feng memandangi putih kecil yang sedang tidur dan berkata, putih kecil, apa maksudmu aku lebih buruk daripada binatang? Bahkan tidak sepersepuluhnya. Aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jinmo berkata, Aku hanya mengatakannya karena perbuatanmu terhadap putih kecil. Lagi pula, putih kecil bukanlah seekor binatang. Putih kecil yang pemberani adalah teman kita. Ketika Jinmo menyebutkan bahwa Little White adalah temannya, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai rambut putih Little White. Lagi pula, kamu orang baik. Kamu sangat baik padaku. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, wajah Jinmo menjadi sedikit merah. Dia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap si Feng. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat api unggun yang menyala. Si Feng memandang Jinmo yang pemalu dan berkata, gadis kecil, sudah waktunya kamu memberi tahu kami tentang identitasmu. Anda telah mencapai alam Grandmaster Beladiri Bintang 9, tetapi Anda tidak memiliki pengalaman bertempur apapun. Budidaya Beladiri Anda pasti telah terakumulasi dengan sumber daya yang besar. Anda terlihat seperti bunga di rumah kaca. Ini pertama kalinya kamu keluar rumah, jadi kamu pasti kabur dari rumah. Hal yang paling mencurigakan adalah Grandmaster Beladiri Bintang 9, Zixiao, menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkapmu. Ini, ini, Jinmo, yang sedang melihat ke bawah ke arah api unggun, tergagap ketika dia mendengar si Feng bertanya tentang identitasnya. Kemudian, Jinmo mengangkat kepalanya dan menatap si Feng lagi. Dia berkata, Sebenarnya, Zixiao tidak berusaha menangkapku. Dia hanya mengikuti perintah ayahku untuk membawaku kembali. Mengikuti perintah ayahmu, Anda adalah putri kerajaan kabut langit. Si Feng bertanya. Ya, Jinmo menganggup dengan jujur kepada si Feng dan berkata, Jika aku tahu bahwa kamu dan putih kecil akan terluka parah karena pengejaran si Xiao, aku akan mengikutinya kembali ke istana. Aku telah melibatkanmu kali ini. Setelah mendengar kata-kata Jinmo, si Feng berkata, dikatakan bahwa kaisar kerajaan kabut langit mendirikan arena untuk mencarikan suami bagi putri linglongnya. Putri linglong. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita cantik luar biasa yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Dia adalah kecantikan yang langka. Saya kira itu adalah Anda, putri. Ya, saya putri linglong. Jinmo menganggup dan mengakui. Dia kemudian berkata, Karena ayahku ingin menggunakan metode ini untuk mencarikan suami untukku, aku lari dari rumah. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak kusuka. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku bersama seseorang yang tidak aku sukai. Jika itu masalahnya, aku tidak akan senang. Lalu, tahukah kamu bahwa kecantikanmu telah menarik banyak ahli kekerajaan kabut langit? Aku bahkan mendengar bahwa kali ini, bahkan kaisar Xiaoyao yang terkenal pun mungkin datang ke wilayah timur karena kecantikanmu. Si Feng tersenyum. Jadi bagaimana jika itu kaisar Xiaoyao? Ku dengar kaisar Xiaoyao adalah seorang playboy. Saya tidak menyukainya. Jika aku tidak menyukai seseorang, aku tidak akan menyukainya meskipun dia adalah pakar nomor satu di benua Tianheng, kaisar Jiwyu. Jika itu seseorang yang kusuka, aku akan bersedia bersamanya meskipun dia seorang pengemis. Wajah cantik Jinmo penuh keseriusan dan tekat saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, si Feng tersenyum pahit di dalam hatinya. Memang benar reputasi seseorang itu ibarat bayangan pohon. Dia telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi seseorang masih menggunakan dia sebagai analogi. Namun, setelah mendengar kata-kata gadis ini, si Feng tersentuh. Dari Jinmo, si Feng melihat roh yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengejar apa yang diinginkannya dan mengejar kebebasan. Dia mirip dengannya. Namun, dia mengejar puncak seni bela diri sepanjang hidupnya. Jika kaisar Jiwyu benar-benar hidup kembali dan mendengar kata-katamu, aku penasaran apakah dia akan berusaha mengejarmu. Si Feng bercanda dengan Jinmo. Puff! Mendengar perkataan si Feng, Jinmo tiba-tiba mencipir. Ekspresi suramnya menghilang dan dia tersenyum pada si Feng. Jika kaisar Jiwyu benar-benar hidup kembali, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Saya pernah melihat potret kaisar Jiwyu. Faktanya, kaisar Jiwyu cukup tampan. Dia tidak sekuat rumor yang beredar. Tapi, Jinmo memandang si Feng dan tiba-tiba berkata, Tapi, saat ini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia terus berkata kepada si Feng, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, ekspresi dan persona kaisar Jiwyu dalam potret itu sangat mirip dengan milikmu. 516. Aku tidak memperhatikannya sebelumnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, ekspresi dan persona potret kaisar sangat mirip dengan milikmu. Si Feng tidak menyangka gadis ini pernah melihat potret dirinya di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa ekspresi dan personanya sangat mirip dengan dirinya saat ini. Mungkinkah karena lukisan itu? Ada banyak patung dan potret kaisar Jiwyu, orang terkuat di dunia. Namun, yang masih memiliki ekspresi dan persona adalah yang dilukis oleh pelukis Tian Lianzi untuknya. Si Feng tersenyum pada Jinmo dan berkata, Sebenarnya, saya kaisar Jiwyu. Yu Ming bereinkarnasi. Huff. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Jinmo mendengus dengan nada menghina. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia berkata, Aku bilang kamu terlihat seperti kaisar, dan kamu benar-benar berpikir begitu. Kaisar tidak terkalahkan dan memiliki jutaan tentara hantu di bawah komandonya. Mengapa dia melarikan diri dengan gadis kecil sepertiku dan hampir mati karena binatang iblis? Kenapa dia duduk di gua ini dan mengobrol dengan gadis kecil sepertiku? Dia bereinkarnasi. Kultivasi sebelumnya telah hilang. Si Feng berkata dengan sangat jujur. Jika kaisar benar-benar bereinkarnasi, dia tidak akan menjadi sepertimu. Kaisar tetaplah kaisar. Dia tinggi dan perkasa. Dia bisa meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi dengan satu gerakan. Dia maha kuasa. Jinmo membayangkan. Kaisar Jiwyu, orang terkuat di dunia, telah didewakan oleh dunia. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Jika dia benar-benar kuat, dia tidak akan dikejar ke sini dan hampir mati di gua kecil ini. Situ kecil. Jinmo memanggil si Feng dengan lembut. Ya, si Feng memandangnya dan merespons dengan lembut. Saya sedikit lelah. Saya ingin tidur, kata Jinmo. Oke, si Feng menganggup dan berkata, jangan khawatir dan tidur. Aku akan berada di sini untuk melindungimu. Tidak ada yang akan terjadi. Oke, kemudian, Jinmo perlahan menundukkan kepalanya dan berlutut. Si Feng berdiri dan mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanannya. Dia berjalan di belakang Jinmo dan dengan lembut menutupi tubuhnya dengan itu. Setelah melakukan semua ini, si Feng dengan lembut keluar dari gua. Saat ini, badai telah berhenti, dan hutan liar kembali tenang. Namun, masih basah. Di bawah badai, dahan dan dahan tampak bergoyang ke kiri dan ke kanan. Si Feng berdiri di pintu masuk gua dan diam-diam melihat pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, si Feng duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat selama budidayanya. Ketika si Feng terbangun dari budidayanya, langit sudah cerah. Matahari menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya dan kehangatannya ke dunia. Itu juga menyinari si Feng, yang sedang duduk bersila di pintu masuk gua. Si Feng menoleh dan melihat ke dalam gua. Dia melihat gadis itu terbaring di tubuh harimau putih tadi malam. Dia masih tidur nyenyak dan bahkan mendengkur pelan. Sebagai seorang putri, gadis ini selalu dimanjakan di istana. Kemarin, dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dan tadi malam, dia ditakuti oleh macan kumbang. Dia pasti sangat lelah. Sialan kecil, sialan kecil. Saat tatapan si Feng beralih dari gadis itu, dia tiba-tiba memanggilnya. Apa yang salah? Si Feng menoleh dan menatap Jinmo. Ketika si Feng memandang Jinmo, dia melihat gadis itu berbaring di tubuh putih kecil dan berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu sedang bermimpi? Apakah anda ngobrol saat tidur? Si Feng memandang Jinmo dan bergumam pelan. Kemudian, si Feng mendengar suara Jinmo lagi. Situ kecil, Xiaobai sangat patuh dan berani. Kamu harus memperlakukan Xiaobai lebih baik di masa depan. Kamu tidak bisa memukul Xiaobai lagi. Oke, aku bahkan melihat Xiaobai menangis setelah dipukul olehmu. Jadi, gadis ini benar-benar sedang bermimpi. Dan dia bermimpi bahwa dia sedang memukul putih kecil. Dan dia bahkan membuat putih kecil menangis. Apakah dia sekejam itu? Setelah mendengar kata-kata ini, si Feng terdiam. Kemudian, dia mengabaikannya dan berbalik untuk keluar dari gua. Namun, si Feng baru mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba, ekspresi si Feng berubah drastis. Dia segera melihat ke langit. Di langit, sosok besar berwarna ungu kehijauan muncul. Kemudian, seperti meteor, tiba-tiba jatuh dengan bunyi, ledakan. Sebuah pohon besar yang membutuhkan tiga lengan untuk membungkusnya langsung dihancurkan oleh sosok besar itu dan meledak, menyebabkan pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Si Feng menatap ke depan. Sosok keunguan yang baru saja jatuh ke tanah adalah gajah naga keunguan. Dan di punggung gajah naga keunguan, ada sosok yang mengenakan baju besi berwarna hijau keunguan, memegang tombak berwarna hijau keunguan di tangannya. Wajahnya sedingin es. Itu tidak lain adalah si Xiao. Setelah kedatangan si Xiao, bang, 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 banyak sosok biru keunguan turun dari langit. Totalnya ada tiga belas orang. Tiga belas naga gajah biru ungu, dan seorang kavaleri naga gajah berdiri di atas mereka semua. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembantaian yang pekat. Mereka menatap si Feng dengan dingin. Gara-gara kedatangan kezaliman keempat belas orang tersebut, hutan di kawasan ini tiba-tiba menjadi semraut. Burung dan binatang terbang ke segala arah. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri kali ini. Si Xiao menatap si Feng dan berkata dengan dingin. Si Feng juga melihat ke arah si Xiao. Cahaya pedang bersinar di tangan kirinya dan pedang bulan purnama muncul di tangannya. Di tangan kanannya, lampu merah darah menyala dan pedang haus darah muncul. Si Feng telah menggunakan tindakannya untuk memberitahu orang-orang ini bahwa mereka telah mengejarnya sampai ke sini. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung. Aku bertanya-tanya pukulan besar macam apa itu. Ternyata itu hanya yang mulia bela diri bintang enam. Markis, biarkan aku menjatuhkannya. Aku belum bertarung selama beberapa hari dan tanganku telah terlatih dengan baik. Tepat pada saat ini, seekor gajah naga hijau ungu yang tinggi dan kurus di belakang Si Xiao berbicara dengan nada meremehkan. Dia memegang pedang dengan gagang panjang berwarna hijau ungu, memiliki hidung bengkok, dan tatapan yang sama tajamnya seperti mata elang. Dia adalah jenderal realem kehormatan bela diri bintang tujuh. Tidak. Mendengar perkataan bawahan di belakangnya, Si Xiao melambaikan tangan kirinya dan menghentikan tindakan bawahannya. Dia berkata, jangan meremehkan orang ini. Kemarin lusa, dia memblokir pukulan dari saya. Apa? 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 Saat kata-kata Si Xiao keluar dari mulutnya, serangkaian seruan terdengar di belakangnya. Mereka tidak pernah mengira bahwa yang mulia bela diri bintang enam benar-benar mampu memblokir serangan dari yang mulia bela diri bintang sembilan, Si King Ho. Apakah ini menentang surga? Segera setelah itu, kata-kata Si King Ho berikut ini membuat mereka semakin terkejut. Sehari sebelum kemarin, aku masih ingat bahwa dia hanya seorang yang terhormat bela diri bintang lima. Sekarang, aku tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi yang terhormat bela diri bintang enam. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, kekuatannya pasti meningkat satu tingkat. Pada titik ini, Si King berhenti lagi. Sudut mulutnya melengkung dan senyuman mengejek muncul. Dia berkata pada Si Feng. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk memblokir pukulan dari saya setelah menjadi yang terhormat bela diri bintang enam. 517. Markis Si King berkata, Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk memblokir serangan penuh saya setelah memasuki alam kehormatan bela diri bintang enam. Si Feng memandang Zixiao dengan sungguh-sungguh. Markis Realem kehormatan bela diri bintang sembilan dapat memblokir serangannya. Dengan battle armor berwarna merah darah, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika pertarungan berlanjut, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Zixiao. Namun, dia masih harus bertarung. Segel penggetar jiwa Jiu Yu, topeng hantu muncul di wajah Si Feng. Segera setelah itu, serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jiu Yu, terbang menuju Markis Zixiao. Meskipun Zixiao adalah markis alam kehormatan bela diri bintang sembilan, ketika Si Feng mengenakan topeng hantu dan menyerang dengan serangan jiwa calon petapa, kepala Zixiao merasakan sakit yang menusuk. Wajahnya berkerut kesakitan saat dia melolong ke arah langit. Perubahan Zixiao menyebabkan ekspresi 13 kavaleri Dracopan di belakangnya berubah drastis. Markis Zixing yang selalu tenang dan mantap benar-benar melolong menyakitkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah meluncurkan serangan jiwa pada Zixiao, Si Feng mengayunkan tangan kirinya dan pedang bulan Purnama yang telah diberi kekuatan terbang menuju Zixiao. Pedang bulan Purnama berputar cepat ke arah kepala Zixiao. Markis, hati-hati. 13 penunggang naga gajah di belakang Zixiao melihat bahwa Si Feng telah melancarkan serangan terhadap Zixiao. Terlebih lagi, mereka merasakan kekuatan misterius dan aneh dari pedang bulan Purnama yang tidak dapat mereka lihat. Bagaimanapun juga, Zixiao adalah Markis Realem kehormatan bela diri bintang 9. Pikirannya dengan cepat pulih dari segel pengguncang jiwa Jiuyu. Ketika dia mengingat rasa sakit di kepalanya, ekspresi ganas muncul di wajahnya yang dingin. Melihat pedang bulan Purnama yang terbang ke arahnya, tombak panjang ungu di tangannya tiba-tiba menunjuk ke depan. Bang, suara tajam bergema di seluruh hutan. Pedang bulan Purnama dan tombak panjang ungu bertabrakan dengan keras. Namun, di bawah kekuatan Markis Realem bela diri bintang 9 milik Zixiao, kekuatan yang dimasukkan Si Feng ke dalam pedang bulan Purnama segera dibubarkan oleh tombak. Setelah pedang melengkung bulan Purnama dikirim terbang kembali, wajah dingin Zixiao tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di udara di atas, ada tanda putih berbentuk persegi seukuran gunung kecil yang mengambang. Itu menyelimuti Zixiao dan 13 pasukan kavaleri Dracopan di bawahnya. Jiuyu 4 Segel Extreme Beberapa saat yang lalu, Si Feng telah menggunakan segel mengejutkan jiwa 9 kata dan pedang bulan Purnama untuk menyerang. Dia telah mengambil kesempatan untuk membentuk segel 9 kata 4 ekstrim dalam kehampaan. Kekuatan ini Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 6 dapat mengaktifkan kekuatan yang begitu kuat? Keterampilan bela diri macam apa itu? Ketika segel 9 neder 4 ekstrim muncul, ekspresi 13 pasukan kavaleri Dracopan berubah secara drastis. Mereka diliputi keterkejutan saat merasakan kekuatan tak tertandingi menyelimuti mereka. Jiuyu 4 Segel Extreme Ini adalah segel ekstrim 4 Jiuyu. Tidak heran itu sangat kuat. Ini adalah keterampilan bela diri tertinggi yang diciptakan oleh Kaisar Jiuyu, Yu Ming. Bagaimana pemuda ini bisa mengetahui keterampilan bela diri tertinggi Kaisar Jiuyu? Mungkinkah dia penerus Jiuyu? Seseorang di antara penunggang naga gajah mengenali anjing laut gunung kecil itu. Itu adalah salah satu keterampilan bela diri tertinggi milik Kaisar Jiuyu, segel ekstrim 4 Jiuyu. Markis, haruskah kita mengaktifkan arah pertempuran ungu hijau? Seseorang di antara penunggang naga gajah bertanya. Jiuyu 4 Segel Extreme Kekuatan yang mulia bela diri bintang 9 Si Xiao mengangkat kepalanya dan bergumam. Dia tidak membalas kata-kata bawahannya dan wajahnya muram. Dia bisa merasakan segel putih itu mengandung kekuatan yang mulia bela diri bintang 9. Menggoyang Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Kemudian, segel 4 ekstrim Jiuyu di udara tiba-tiba bergetar ke bawah. Membunuh, Ji Xiao berteriak keras. Sambil memegang tombak panjang berwarna biru keungguan di tangannya, dia menyerbu ke atas untuk menemui segel besar yang turun dari langit. Kekuatan kejam Ji Xiao menjerit pelan. Segera, bayangan gajah naga raksasa muncul di tubuhnya. Ji Xiao berada di tengah bayangan gajah dragones kue. Kemudian, bayangan gajah berbentuk naga mengikuti tubuh Ji Xiao dan bertabrakan dengan tanda putih. Ledakan Sebuah ledakan hebat bergema di antara langit dan bumi. Energi yang kuat meledak pada saat ini. Di udara, cahaya putih cemerlang bersinar. Bersama dengan lampu hijau ungu, keadaan menjadi kacau. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka ke segala arah, menutupi segala sesuatu di udara, termasuk sosok Ji Xiao. Markis sebenarnya berada di tengah-tengah energi yang begitu ganas dan kacau. Apakah dia akan baik-baik saja? Seorang penunggang gajah berwujud naga datang ke sisi temannya dan mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya pada temannya. Jangan khawatir, kita sudah mengikuti Markis begitu lama. Kapan kita pernah melihatnya kalah? Kata penunggang gajah naga lainnya. Itu benar, Markis tidak pernah kalah dalam pertempuran dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kali ini, dia pasti tidak akan kalah. Setelah mendengar perkataan rekannya, penunggang gajah naga berkata dengan tekad. Yang terhormat bela diri bintang sembilan. Itu masih belum cukup. Si Feng juga melihat ke langit. Melihat energi kekerasan di udara, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Dia bergumam pelan lalu menggelengkan kepalanya. Di udara, cahaya cemerlang dan energi kekerasan mulai menghilang dengan cepat. Sosok ungu berdiri dengan bangga di udara, samar-samar terlihat. Ketika mereka melihat sosok ini, para penunggang gajah yang berwujud naga berteriak. Lihat, itu Markis. Markis memang Markis kita. Dia akan baik-baik saja. Meskipun itu adalah teknik terhebat Kaisar Jiuyu. Lalu kenapa? Seperti kata pepatah, satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Markis itu perkasa. Markis itu perkasa. Markis itu perkasa. Kavaleri gajah Dragones Kue di bawahnya terus-menerus berteriak ke arah langit. Cahaya dan energi di udara hilang sepenuhnya. Sosok Zi Xiao menjadi semakin jelas di udara. Sosoknya bergerak dan Zi Xiao sekali lagi mendarat di tanah. Dia menatap si Feng dengan dingin. Namun kemudian, ekspresi Zi Xiao tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening dan merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Blurk! Darah merah segar muncrat dari mulut Zi Xiao. Markis! Markis! Markis terluka. Bagaimana bisa? Bagaimana Markis bisa terluka? Pasukan kavaleri Dracopan di belakangnya berteriak kaget. Masing-masing bergerak dan terbang menuju Zi King Ho. Tidak dibutuhkan. Saya baik-baik saja. Merasakan bawahannya di belakangnya semakin mendekat. Zi Xiao segera mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Ketiga belas sosok itu tidak berani untuk tidak patuh dan berhenti di udara. Tidak berani mendekat. Kemudian, Zi Xiao, yang menundukkan kepalanya hingga muntah darah, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap si Feng yang berdiri di depannya. He he, he he he, pada saat ini, wajah Zi King yang menghadap si Feng tiba-tiba tersenyum. 518. Markis Zi King memandang si Feng dan tiba-tiba menyeringai. Dia tertawa dan berkata, Bagus. Sangat bagus. Di usia yang begitu muda, kamu adalah seniman bela diri spiritual dan bahkan menyakitiku. Sungguh jenius, pencapaian masa depan Anda tidak dapat dibayangkan. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ben Shao mungkin kesulitan membunuhmu, tetapi jika kamu ingin membunuh Ben Shao, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Si Feng memandang Zi Xiao dengan dingin dan berkata dengan dingin. Membual tak tahu malu, tak satupun dari orang yang ingin saya bunuh masih hidup. Zi Xiao masih nyengir dingin. Dia mengayunkan tombak ungu di tangannya ke depan. Tiba-tiba, cahaya ungu setengah busur muncul di udara dan memotong ke arah Si Feng dengan cepat. Tubuh Si Feng bersinar merah dan blood armor muncul di tubuhnya. Kemudian, Si Feng mengangkat pedang panjang haus darahnya dan berteriak, Jiuyu. Melanggar potongan. Setelah dia berteriak, pedang panjang haus darah Si Feng menebas ke arah cahaya ungu. Bang, sebuah ledakan keras terdengar di depan Si Feng. Kemudian, tubuh Si Feng terbang mundur dengan cepat seperti layang-layang yang talinya putus. Di bawah serangan yang mulia bela diri bintang sembilan Si Xiao, tebasan sembilan neder Si Feng tidak hanya tidak mampu menembus serangan Si Xiao, dia juga terlempar karena serangan Si Xiao. Kecil, Si Feng kecil. Di pintu masuk gua, Jing Mo tiba-tiba berteriak ketakutan. Kebisingan di luar gua telah membangunkan Jing Mo dari tidur nyenyaknya. Ketika dia keluar dari gua, dia melihat Si Feng terbang ke arahnya. Jin Mo segera bergerak dan melintas di belakang Si Feng. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangannya dan menangkap Si Feng yang terbang mundur. Namun, meskipun Jin Mo menangkap Si Feng, dia masih mundur beberapa meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Kecil, Si Feng kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Jing Mo berhenti dan bertanya pada Si Feng dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Jawab Si Feng. Tebasan sembilan neder telah menembus sebagian dari serangan lampu hijau keunguan. Sisa serangannya pada dasarnya diblokir oleh armor berwarna merah darah. Tubuh asli Si Feng tidak mengalami kerusakan apapun selain dikirim terbang oleh kekuatan tersebut. Putri Linglong. Saat ini, Si Xiao yang berada di depan melihat Jin Mo memeluk Si Feng. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang tak terlihat diam-diam muncul dari tubuh Si Xiao. Si Xiao, Si Feng kecil adalah temanku. Kamu tidak bisa menyakitinya. Jing Mo melepaskan tangan Si Feng dan mendatangi Si Feng. Dia memandang Si Xiao dan berteriak. Tidak. Menghadapi teriakan Jing Mo, Si Xiao dengan tegas menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin. Dia membunuh wali kota-kota Shen Hui, Shen Aosin. Ada banyak kasus pembunuhan di kota Shen Hui. Menurut hukum kerajaan kabut langitku, dia harus mati hari ini. Tidak. Mendengar Si Xiao berkata bahwa Si Feng harus mati, Jin Mo berteriak lagi. Shen Yuan, putra penjaga istana Shen Hui Cheng, tidak menghormati putri ini terlebih dahulu. Situ kecil membunuh anak buah Shen Hui Cheng untuk melindungi putri ini. Si Xiao, izinkan aku bertanya padamu. Bukankah mereka pantas mati karena tidak menghormatiku? Di akhir kata-katanya, wajah Jing Mo menjadi dingin. Linglong, jangan konyol. Kemarilah, apapun yang terjadi, orang ini harus mati hari ini. Si Xiao masih berbicara dengan tegas. Saat ini, dia sudah memutuskan untuk membunuh Si Feng. Pertama, pemuda ini telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Bakatnya luar biasa. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman besar. Kedua, wanita yang disukainya memeluknya. Oleh karena itu, dia harus mati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Ben Sao harus mati. Si Feng menatap Si Xiao dengan dingin dan mengucapkan kata-kata itu. Di telapak tangan kirinya, lampu merah darah berkedip samar. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh tablet batu berwarna merah darah. Si Feng siap mengaktifkan tablet batu berwarna merah darah dan membunuh bajingan ini terlebih dahulu. Tidak, kamu tidak bisa melukai Si Feng kecil. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di tangan Jing Mo. Sebuah belati muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya perak. Jing Mo menempelkan belati itu ke lehernya. Jika kamu berani menyakiti Si Feng kecil, aku akan mati di depanmu sekarang. Aku akan berada tepat di depanmu. Si Xiao, mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepada ayahku. Dengan pisau tajam di lehernya, Jing Mo mengangkat kepalanya dan mengancam Si Xiao. Gadis Linglong Pada saat ini, Si Feng dan Si Xiao meneriaki Jing Mo secara bersamaan. Nak, letakkan belatinya. Ben Shao tidak membutuhkanmu menggunakan metode ini untuk menyelamatkan Ben Shao. Lagipula, orang yang akan mati mungkin bukan Ben Shao. Si Feng berteriak lagi. Si Xiao berteriak dengan marah. Linglong, letakkan belatinya. Anda memiliki tubuh yang berharga. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu pada orang seperti itu? Aku hanya bertanya padamu, maukah kamu melepaskan Si Feng kecil? Jing Mo mengabaikan kata-kata mereka. Dia memandang Si Xiao dan bertanya dengan dingin. Anda, Si Xiao mendengus marah. Kemudian, dia menoleh ke Si Feng dan berkata dengan dingin. Bagus. Bagus. Anda memang laki-laki. Anda sebenarnya membutuhkan seorang wanita untuk menyelamatkan Anda dengan cara ini. Kamu sebenarnya membutuhkan seorang wanita untuk menyelamatkanmu dengan cara ini. Meskipun Si Xiao selesai berbicara, kata-katanya masih bergema di benak Si Feng. Si Feng menatap Si Xiao dengan dingin dan berkata dengan dingin. Izinkan saya bertanya. Maukah Anda pergi ke arena kontes mempelai pria? Saya tulus pada Linglong. Tentu saja. Jawab Si Xiao. Bagus. Si Feng berkata, jika Ben Xiao mengingatnya dengan benar, masih ada 12 hari sampai kontes mempelai pria. Setelah 12 hari, Ben Xiao akan membunuhmu di arena. 12 hari. Anda, Zixiao berteriak dengan nada menghina. Si Feng mengabaikan Zixiao dan menoleh ke arah Jingmo. Dia berkata, pulanglah dulu. Setelah 12 hari, aku akan pergi ke Kerajaan Kabut Langit untuk menjemputmu. Si Feng kecil. Jingmo berteriak. Kalau begitu, kamu akan bebas. Kata Si Feng. Maksudnya jelas. Dia ingin berpartisipasi dalam kontes mempelai pria. Dia ingin mengalahkan semua ahli di dunia. Dia ingin memberikan kebebasan pada Jingmo. Percaya padaku. Si Feng berkata lagi ketika dia melihat Jingmo menatapnya. Pada saat ini, Jingmo melihat tekat di mata Si Feng. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat matanya, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Aku percaya padamu, Jingmo berkata dengan lembut saat mereka berdua saling menatap. Melihat Jingmo dan Si Feng saling memandang, Zixiao mengertakan gigi dan berkata dengan keras, linglong. Jingmo perlahan menoleh dan menatap Zixiao. Dia berkata, Zixiao, aku akan kembali ke istana bersamamu nanti. Tapi sebelum itu, ada beberapa kata yang ingin kukatakan pada Si Feng kecil. Anda. 519 Di bawah ancaman belati Jinmo yang bersinar, Zixiao setuju untuk membiarkan Jinmo dan Si Feng berbicara secara pribadi. Namun, mereka hanya diberi waktu setengah jam. Di dalam gua, Jinmo tersenyum pada Si Feng dan berseru dengan lembut, batu kecil. Ya, Si Feng menganggup lembut dan menghibur Jinmo lagi, jangan khawatir, masih ada lebih dari 10 hari lagi. Aku pasti akan melampaui levelku saat ini. Ketika saatnya tiba, selama aku mengalahkan semua orang, kamu akan bebas. Aku tahu, aku percaya padamu, kata Jinmo. Setelah jeda, dia berkata, batu kecil, kamu belum melihat penampilan asliku, kan? Maksudku, penampilan asliku. Sambil mengatakan ini, Jinmo tidak menunggu Si Feng berbicara. Dia mengulurkan tangannya ke lehernya dan mengeluarkan kunci emas yang memancarkan lingkaran cahaya emas dari kerahnya. Kemudian, Jinmo melepaskan ikatan kunci emas dari lehernya. Tiba-tiba, tubuh Jinmo bersinar dengan cahaya kemasan yang kuat. Cahaya kemasan di tubuhnya sepertinya tertarik oleh kunci emas di tangannya dan diproyeksikan ke arah kunci tersebut. Lambat laun, penampilan dan bentuk tubuh Jinmo berubah. Wajah cantiknya, yang bisa menyebabkan jatuhnya suatu negara dan rakyatnya, menjadi lebih lembut, menawan, dan feminin. Jakun yang unik untuk pria di lehernya telah menghilang. Di dadanya yang rata, ada dua puncak gunung yang disangga. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Seorang pri telah turun. Ini adalah Jinmo ketika dia masih seorang wanita. Putri Linglong yang cantik yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara dan rakyatnya. Pria di dunia menjadi tergilagila padanya dan pergi ke kota Kekaisaran Kabut Surgawi untuk berpartisipasi dalam kontes pernikahan. Melihat Si Feng menatapnya, Jinmo tersenyum manis seperti seratus bunga bermekaran. Dia berkata sambil tersenyum, Apakah aku cantik? Batu kecil. Mendengar pertanyaan Jinmo, Si Feng tersenyum tipis dan mengangguk. Dia berkata jujur, kamu adalah wanita tercantuk di dunia. He he, mendengar pujian Si Feng, Jinmo tersenyum lebih bahagia. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menyerahkan kunci emas yang bersinar dengan cahaya kemasan kepada Si Feng. Dia terus berkata sambil tersenyum. Saya telah memakai kunci emas ini sejak saya masih sangat muda. Sekarang kita akan berpisah, aku akan memberikan ini padamu. Di masa depan, ketika kamu tidak dapat melihatku, lihat saja ini. Saat kamu melihat ini, anggap saja kamu pernah melihatku. Oke, Si Feng menganggup dan mengulurkan tangan untuk mengambil kunci emas dari Jinmo. Sudah hampir waktunya. Baiklah, situ kecil, aku harus pergi sekarang. Jinmo tersenyum pada Si Feng lagi. Tunggu aku. Pada hari itu, saya pasti akan pergi ke Skemis Imperial City. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Si Feng dengan ekspresi tegas sekali lagi. Mem, Jinmo menganggup dan menjawab dengan lembut. Lalu, dia melirik Si Feng. Little White, yang terbungkus kain putih, masih tak sadarkan diri. Jinmo berjalan mengelilingi Si Feng dan berjongkok di samping putih kecil. Dia dengan lembut membelai bulu panjang macan putih dan berbisik. Putih kecil pemberani, aku pergi sekarang. Terima kasih telah melindungiku tadi malam. Aku akan mengingatmu selamanya. Anda harus ingat untuk menjadi baik di masa depan. Putih kecil terluka parah. Meskipun Jinmo mengucapkan kata-kata yang membelai dan menghibur, dia tetap tidak bangun. Lalu, Jinmo perlahan berdiri. Dia berbalik dan berjalan ke Si Feng. Dia memandang Si Feng dan berkata dengan lembut, aku harus pergi, Si Tu kecil. Anda berhati-hati, kata Si Feng. Kamu juga, jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus berhati-hati. Saya pergi. Setelah Jinmo selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya dari wajah Si Feng dan berjalan keluar gua. Si Feng diam-diam memperhatikan sosok cantik berbaju putih keluar dari gua. Ketika dia benar-benar keluar dari gua, Zixiao berjalan keluar dari sisi gua dan memblokir sosok putih Jinmo dengan tubuhnya. Kemudian, Zixiao memandang Si Feng di dalam gua dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, kamu akan mati di arena. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zixiao melemparkan jubahnya dan meninggalkan Si Feng dengan punggungnya. Kemudian, dia berjalan ke depan dan melompat ke atas naga gajah ungu yang besar. Pada saat ini, Jinmo sedang berdiri di atas naga gajah, diam-diam berdiri di belakang Zixiao. Ayo pergi. Zixiao berteriak dengan dingin. Naga gajah di bawahnya menggendong dia dan Jinmo dan terbang ke kehampaan. Ya pak, pada saat ini, 13 kavaleri naga gajah juga berteriak. Naga gajah mengikuti Zixiao dan terbang ke kehampaan. Dalam sekejap mata, semuanya menghilang dari pandangan Si Feng. Si Feng masih menatap kosong ke arah hutan yang berantakan. Dia mengepalkan kunci emas yang diberikan Jinmo dengan erat di tangan kanannya. Cahaya keemasan bersinar melalui celah di antara jari-jarinya. Si Feng berkata dengan suara rendah, tunggu aku, Jinmo. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Si Feng berbalik dan berjalan masuk. Dia duduk bersila di samping macan putih dan mulai berkultifasi lagi. 12 hari kemudian, para ahli dari Sky Mist Imperial City akan berkumpul. Bagi Jinmo, dia harus menang. Dia harus. Keesokan harinya, Whitey terbangun dari tidur nyenyaknya dan menggeram pelan. Si Feng juga terbangun dari kultifasinya. Dia menoleh dan menatap Whitey yang baru saja bangun. Dia berkata, bagaimana kesembuhanmu? Bisakah kamu bertarung bersama Ben Sao? Mengaum. Macan putih mengeluarkan raungan keras dan berdiri dari tanah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam gua. Macan putih sepertinya menanggapi kata-kata Si Feng. Bagus. Sangat bagus. Benar saja, tunggangan Ben Sao. Si Feng berkata sambil melihat macan putih yang berdiri lagi. Kemudian, dia pindah dan duduk di punggung macan putih. Lampu merah darah menyala di tangan kanannya dan pedang haus darah muncul kembali di tangan Si Feng. Si Feng berteriak dengan dingin, ayo pergi. Ben Sao akan menuntunmu untuk membantai semua monster di pegunungan monster bis ini. Ben Sao, kamu harus menjadi lebih kuat. Cara tercepat bagi Si Feng untuk menjadi lebih kuat adalah dengan membantai. Melahap kekuatan kematian, kekuatan jiwa, dan kekuatan darah. Mengaum. Macan putih sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh harimaunya berlari kencang dan dengan cepat bergegas keluar gua. Ia datang ke dunia terang di luar dan bergegas ke hutan lebat di depannya. Mengaum. 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 Seketika, hutan pegunungan dipenuhi dengan auman marah dari binatang iblis, serta lolongan binatang iblis. Seluruh hutan pegunungan berangsur-angsur menjadi kacau. Membunuh. Dari waktu ke waktu, teriakan dingin terdengar di hutan, diikuti dengan auman harimau. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Waktu berlalu dengan lambat di tengah pertempuran dan pembantaian. Membunuh. Mengaum. 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 Di pegunungan demonik bis, ada sekelompok sekitar 10 orang yang memasuki pegunungan demonik bis untuk berburu. Tidak lama setelah mereka memasuki pegunungan binatang iblis, seorang pemuda memandangi hutan kacau di depan dan berkata kepada pemimpin kelompok, Bos, mengapa saya merasa bahwa hutan di depan dipenuhi dengan niat membunuh. Dan sepertinya keadaannya kacau. Mungkinkah ada monster yang turun dari gunung? 520. Di hutan binatang iblis, ketika pria parubaya yang memimpin kelompok itu mendengar kata-kata pemuda itu, dia melihat ke tempat kacau di kejauhan. Memang ada aura pembunuh. Ayo pergi. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Semuanya, berhati-hatilah. Jika situasinya tidak tepat, segera mundur. Pria parubaya itu berkata dengan wajah serius. Itu adalah tim yang terdiri dari 11 orang. Ada 9 pria dan 2 wanita. Orang dengan budidaya tertinggi adalah pria parubaya, yang merupakan marsial honorable bintang 1. Seniman beladiri lainnya berada di alam marsial leluhur dan alam kerajaan beladiri. Biasanya, mereka hanya memburu binatang iblis di kaki gunung dan tidak berani masuk terlalu dalam. Setelah pria parubaya selesai berbicara, sekelompok orang memasang ekspresi muram saat mereka bergerak maju dengan hati-hati. Namun, setelah mereka melewati hutan kecil, ada sungai kecil di depan mereka. Air sungai mengalir perlahan, namun warna air sungai itu merah tua, dan dipenuhi bau darah yang kental. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di sungai, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka melihat ada banyak mayat binatang iblis tergeletak di sungai. Selain itu, mayat-mayat binatang iblis semuanya layu seolah-olah ada sesuatu yang menyedot air dan darah keluar dari tubuh mereka. Bukan hanya alirannya saja, mayat-mayat itu meluas ke sisi lain dan bahkan lebih jauh lagi. Apa yang mereka lihat adalah lautan mayat binatang iblis. Selain itu, mayat-mayat binatang iblis semuanya layu. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Monster macam apa yang mereka temui hingga mengubah mereka menjadi seperti ini? Seseorang melihat pemandangan di depannya dan berseru. Melihat keadaan mayat-mayat yang menyedihkan, seseorang merasakan hawa dingin di punggungnya dan rambutnya berdiri tegak. Pada saat itu, seseorang berkata, karena aliran sungai, binatang iblis biasanya datang ke sini untuk minum air. Oleh karena itu, binatang iblis di sini biasanya lebih terkonsentrasi. Sekarang, tempat ini telah menjadi rumah jagal bagi binatang iblis. Binatang iblis macam apa itu? Tidak hanya membunuh mereka, tapi juga menyedot darah binatang iblis hingga kering. Lihat, jika aku tidak salah, binatang iblis yang layu itu adalah badak ungu alam terhormat bela diri tingkat tujuh. Ya Tuhan, itu setara dengan elit realem bela diri bintang lima. Itu benar-benar dibunuh. Di dalam kelompok, seorang wanita muda dengan kulit kecoklatan dan mengenakan pakaian prajurit berkata sambil menunjuk ke arah binatang iblis ungu yang layu. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, pemimpin parubaya itu menghirup udara dingin, mengangguk, dan berkata. Itu benar-benar badak ungu. Dan bukan hanya badak ungu. Ada juga macan tutul api hitam, serigala berpola biru, anjing gunung emas. Ini semua adalah binatang iblis dari alam mulia tahap ketujuh tingkat menengah. Mereka semua dibantai oleh makhluk misterius itu, meninggalkan mayat-mayat yang layu. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu menoleh ke arah para pemuda dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Cepat tinggalkan pegunungan di Menbis, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Ya, setelah pria parubaya itu selesai berbicara, yang lain mengangguk serempak. Mereka bersiap untuk mundur dari pegunungan binatang iblis. Bahkan binatang iblis realem Raja Orde ke tujuh tingkat menengah telah mati secara tragis. Jika mereka bertemu monster misterius itu, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Terlebih lagi, kalau dilihat dari mayat-mayat binatang iblis yang padat, ketika mereka mati, mereka tidak bisa lepas dari siksaan karena darah mereka dihisap hingga kering. Eh, lihat, ada harimau putih dan seseorang. Pada saat itu, saat mereka hendak pergi, gadis berwajah liar itu tiba-tiba menunjuk ke depan mereka dan berkata. Di antara mayat-mayat binatang iblis yang padat, mereka melihat seekor harimau putih. Di punggung harimau putih, ada seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan jubah hitam. Benar-benar ada seseorang. Mereka yang hendak pergi sudah berbalik ketika mendengar perkataan gadis itu. Ketika mereka berbalik, mereka melihat pemuda itu. Harimau putih kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh sebagai tunggangannya. Ketika pria parubaya itu melihat tunggangan pemuda itu, dia berkata dengan suara yang dalam. Apa, macan putih kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh? Dari mana datangnya pemuda ini? Dia masih sangat muda, tapi dia benar-benar bisa menundukkan binatang iblis kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh sebagai tunggangannya. Ketika mereka mendengar seruan pria parubaya itu, mereka semua berseru kaget. Namun, ada juga seorang pemuda yang berkata dengan wajah bingung, tetapi aku dapat melihat bahwa dia hanyalah seorang raja bela diri bintang satu. Bagaimana dia bisa menaklukkan binatang iblis realem kerajaan Orde ke tujuh sebagai tunggangannya? Mungkinkah budidayanya lebih tinggi dari saya, jadi saya tidak bisa melihat melalui budidayanya. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menoleh dan bertanya kepada pria parubaya itu, Paman Wen Seng, dapatkah Anda melihat kultifasinya? Pria parubaya bernama Wen Seng memiliki tingkat kultifasi tertinggi di antara mereka. Pemuda itu dapat melihat bahwa pemuda berjubah hitam itu hanyalah seorang raja bela diri, namun dia mengendarai macan putih kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh. Dia hanyalah raja bela diri bintang satu. Ketika pria parubaya bernama Wen Seng melihat kultifasi pemuda itu, dia berkata dengan pasti. Kemudian, Wen Seng melanjutkan, pemuda ini pasti berasal dari keluarga yang luar biasa. Itu sebabnya dia memiliki macan putih kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh sebagai tunggangannya. Ya, setelah mendengar perkataan Wen Seng, banyak orang menganggupkan kepala. Bahkan Wen Seng dapat melihat bahwa pemuda itu hanyalah raja bela diri bintang satu, jadi dia pasti benar. Ketika pemuda dengan wajah bingung mendengar kata-kata Wen Seng, dia berkata dengan nada meremehkan, dia hanyalah seseorang yang mengandalkan kekuatan keluarganya. Jika saya bisa seperti dia dan dilahirkan dalam keluarga besar yang memiliki kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh putih. Harimau sebagai tunggangannya, saya akan memiliki sejumlah besar sumber daya untuk budidaya saya. Mungkin saya sudah menjadi marsial honoret. Pemuda itu bernama Hu Hao. Selain pria parubaya bernama Wen Seng, dia adalah yang paling berbakat di antara mereka. Tingkat budidayanya adalah yang tertinggi dan dia adalah grandmaster bela diri kerajaan Orde ke tujuh. Namun, Hu Hao lahir di keluarga rakyat jelata. Ketika mendengar analisis Wen Seng, dia mengira pemuda itu pasti berasal dari keluarga besar. Namun, tingkat budidayanya hanya di alam raja bela diri. Hu Hao sangat meremehkan pemuda itu. Kemudian, Hu Hao memandang pemuda itu dan berkata, orang ini sepertinya tidak menyadari situasi di sini. Bodoh sekali. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan perlindungan macan putih kerajaan-kerajaan Orde ke tujuh? Huff, bahkan binatang iblis realem raja tahap ke tujuh mati di sini. Pada saat itu, saya pikir dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Paman Wen Seng, tempat ini sangat berbahaya. Mari kita ingatkan dia. Pada saat ini, gadis berwajah liar itu menunjukkan wajah penuh kekhawatiran saat dia berbicara dengan Wen Seng. Ya, lebih baik katakan padanya. Wen Seng menganggup dan berkata. Namun, pada saat ini, pemuda itu, Hu Hao, berkata kepada wanita muda itu, si kecil, Paman Wen Seng, lupakan saja. Lihat saja dia. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya. Bahkan ketika dia melihat mayat binatang iblis yang layu, dia tidak tahu betapa berbahayanya tempat ini. Seorang murid klan seperti dia penuh dengan kesombongan dan meremehkan segalanya. Bagaimana mungkin dia mendengarkan kita? Jika Anda memberitahu dia, dia mungkin mengira kita sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Terima kasih telah menonton!